Salah satu potensi wisata yang ada di wilayah desa Srimulyo adalah situs sumur Bandung yang terletak di Dusun Ngelosari, Srimulyo, Piyungan, Bantul, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Sumur Bandung berada di atas perbukitan yang tersusun oleh batuan biroklastik yang berupa Brexit Hub yang merupakan bagian dari satuan formasi semilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra DMTV Desa Srimulyo termasuk salah satu desa yang berada di paling timur Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul dengan luas wilayah 1.456.758 hektare. Desa Srimulyo yang secara administratif berada di wilayah Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa, Yogyakarta ini merupakan salah satu desa unggulan Indonesia yang tampil di pertemuan Internasional Komite Teknis ke-36 Sirdap pada tanggal 3 hingga 4 November 2021. Pada perhelatan workshop internasional ini, desa Kelurahan Srimulyo menampilkan video tata kelola pemerintahan desanya berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi desa berbasis digital dan potensi yang ada di Srimulyo. Desa ini menampilkan suasana lingkungan Kelurahan Srimulyo sendiri, tempat wisata pasar kebun empring, area wisata Bukit Dinatar, dan kawasan industri kreatif PT IGP Internasional serta pertanian di Kampung Jagung, Jombor. Desa ini memiliki aplikasi layanan publik yang mudah diakses dan mudah dikenal, salah satu yang populer adalah Elastri alias layanan administrasi tanpa antri. Desa Srimulyo adalah salah satu desa kebanggaan daerah istimewa Yogyakarta dan juga Indonesia yang mampu menginspirasi desa-desa lainnya termasuk memberikan inspirasi mengembangkan desa bagi negara-negara beserta workshop. Salah satu potensi wisata yang ada di wilayah desa Srimulyo adalah situs sumur Bandung yang terletak di Dusun Ngelosari, Srimulyo, Piyungan, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Sumur Bandung berada di atas perbukitan yang tersusun oleh batuan biroklastik yang berupa brexitub yang merupakan bagian dari satuan formasi sembilir. Pada sisi utara satuan ini terekspos dengan baik berupa perselingan antara batu pasir Tufan dengan lempung Tufan. Satuan batuan biroklastik di sekitar situs ini telah mengalami erosi dan denudasi sehingga memberikan bentuk bentang alam yang unik dan eksotis. Bentuk keunikan ini antara lain tebing yang menyerupai kepala kelede atau kuda di sisi selatan situs sumur Bandung, kemudian bentukan menyerupai tugu atau pilar pada bagian baratnya. Di samping itu juga membentuk tonjolan memanjang menyerupai perahu terbalik dan tentu saja cerukan-cerukan pada permukaan batuan dengan kedalaman beberapa sentimeter hingga beberapa meter yang membentuk dua buah sumuran yang selalu terisi oleh air. Terdapat dua buah cerukan besar yang membentuk cekungan bulat dengan ukuran masing-masing tidak jauh berbeda dan inilah yang disebut sebagai sumur Bandung. Sumur pertama memiliki kedalaman 270 cm dan diameter 265 cm, sedang yang kedua memiliki kedalaman 227 cm dan berdiameter 340 cm. Sementara diameter altar adalah 125 cm dan diameter umpak sisi selatan dan sisi utara adalah 50 cm. Air dari situs sumur Bandung ini oleh sebagian warga digunakan untuk memberikan minuman bagi ternak peliharaannya. Di lokasi sumur Bandung ini terdapat juga batu berbentuk umpak sebanyak dua buah, namun fungsi pada masa dahulu belum diketahui secara pasti dan tetap menjadi sebuah misteri. Sejarah mengenai situs sumur Bandung ini secara umum dikaitkan dengan penyebaran agama Islam yang pada saat itu dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Konon sumur ini dibuat oleh Sunan Kalijaga karena pada saat beliau hendak melakukan sholat namun tidak ada air untuk wudu. Kemudian ditancapkanlah tongkat ke dalam bebatuan hingga menjadi sumur. Namun ada juga versi lain yang mengatakan sumur tersebut dibuat oleh manusia pada zaman dahulu. Terlepas dari sejarah yang berkembang di masyarakat, obyek wisata situs sumur Bandung di piungan ini adalah salah satu situs di Jogja yang menyimpan benda atau artefak. Artefak yang pernah ditemukan di situs sumur Bandung berupa tiga buah batu berbentuk lumpang dan sebuah pipisan atau alat untuk menggiling jamu. Dinamakan situs sumur Bandung karena berada di dusun sumur Bandung. Sumur ini dalam legenda setempat disebutkan dibuat oleh Bandung Bondowoso yakni tokoh dalam legenda terbentuknya Candisewu Prambanan. Ada juga yang berpendapat kalau sumur ini ada dengan sendirinya karena terbentuk oleh alam. Sehingga sumur ini juga sering disebut sebagai sumur tiban. Letak situs sumur Bandung yang berada pada sisi tepi kawir memanjang yang seakan menjadi pembatas antara bukit dan dataran menjadikan panorama alam di sekitar nampak indah terbentang luas. Nah mitra DMTV Demikian tentang keadaan obyek wisata situs sumur Bandung beserta dengan kisah-kisah yang menyertainya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari DMTV. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!